Hai assalamualaikum apa kabar YouTube kali ini saya akan membahas sensor getar yang saya punya bentuknya dua macam seperti ini tipenya yang ini sv200d sedangkan yang ini tipenya sv520d spesifikasi keduanya ini hampir sama hanya saja cara penempatan dalam rangkaian yang sedikit berbeda spesifikasinya tegangan kerja maksimumnya 12 volt arus maksimum lebih kecil dari lima miliampere dan resistansi terbuka sebesar 10 Mega Ohm dan resistansi tertutup 5 Ohm sedangkan waktu responnya hanya 2 mili detik Hai ke saya tunjukkan dahulu dengan menggunakan multimeter digital saja dan saya set pada pengukur Ohm saya coba yang ini kalian perhatikan saya gerakan kesini saya rubah gerakannya terbuka dan tertutup dan bila kita gerakan dalam posisi ini maka resistansinya akan berubah Oke saya coba yang satunya lagi kalian patikan posisi sensornya dan perubahan resistansinya saya arahkan ke bawah pasti kalian paham perbedaannya kemudian untuk rangkaiannya saya rasa banyak cara tapi karena saya ingin membuat sensor gerak untuk kendaraan bermotor tapi sebelumnya saya tunjukkan dahulu cara pemasangannya yang ditunjukkan pada data sheetnya VCC ground dan ini sensor geraknya R nya 10 kg dan C 0,01 mikrofarad tapi disini saya akan coba sesuai dengan kebutuhan saya saya akan menggunakan tambahan IC 55 saja seperti ini seperti biasa 48 saya gabung ke VCC kemudian 7 dan 6 saya gabung 2 input 3 output saya coba dengan menggunakan led saja outputnya set to ground karena saya akan coba membuat one shot maka saya pasang disini resistor dan kapasitor C nya nanti akan saya gunakan 470 mikro R nya satu kilo saja dan ini input sensornya saya rangkai nanti seperti ini R nya satu kilo ohm dari VCC lalu sensor geraknya saya hubungkan ke kaki 2555 oke saya rangkai menggunakan board saja karena saya juga masih belajar ini nya IC 55 nya saya rangkai sesuai gambar oke sudah selesai saya pasang powernya disini saya menggunakan 5 volt saya coba getarkan ya sudah bisa saya coba lagi langsung on sepertinya mantap jadi ini nanti akan saya jadikan sensor gerak dalam alarm motor dengan menggunakan HP jadul oke sekian keterangan dari saya mengenai sensor getar ini terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh